Kamu jadi janda sok belagu ya? Kamu belum tahu rasanya punya anak Dan kamu belum tahu rasanya harus tanggung jawab sama anak kamu sendiri Nah udah, lebih baik kamu memperbaiki dirimu Kamu gak malu jadi janda sekarang? Ini, ini, ini ada niatan jahat sama anaknya putri kan? Ini kamu pergi Eh, paham kan? Ayah gak apa-apa? Kemana ya bunda? Kok belum jemput adik Meli? Padahal temen-temenku udah pada dijemput Lah adik Meli tinggal sendiri ya? Ih, mana sih bunda? Aduh, udah jam berapa ini? Jadi telan jemput Meli Aduh ya Allah, sendirian lagi Eh, aduh maafin bunda ya nak Maaf, tadi bunda ada rapat sayang Maafin bunda ya Sayang Maafin bunda ya nak Iya bun Eh, yaudah Gimana kalau kita beli es krim? Biar adik gak ngambut lagi Itu Yang banyak es krimnya ya bun Iya sayang Meli mau beli es krim berapapun Bunda turutin deh Pulis-pulis Oke Yuk anak pinter kita pulang Ayo-ayo Kamu udah makan? Sudah bun Oh yaudah Jadi tinggal beli es krim Iya Oh iya Ada apa? Mbak Putri dari mana? Ini abis jemput Meli Eh sayang, minggir dulu ya Gak enak di tengah jalan Ada apa kalian manggil? Ngomong-ngomong Mbak Putri sudah jadi PNS ya? Alhamdulillah CPNS kemarin Aku Dapat rezeki Jadi bisa lolos Oh iya mbak Aku mau nanya Di tempat kerjanya Pak Putri Ada lolosan kerja gak ya? Eh Kurang tau ya adik Tapi Nanti aku Cariin ya Siapa tau ada lolosan Buat kalian Soalnya Bentar lagi kita mau lulus Kalian Kalian hampir lulus? Iya Oh gitu ya Bunda Bunda Ayo Bunda Katanya Lalu S.K.A.D Iya sayang Sabar dulu ya Bentar Ini Kak Rini sama Kak Tera Masih ada keperluan sama bunda Bentar ya Bentar lagi Ya Oke Oke Gak boleh ngambek dong anak bunda Ya Kalian lulusan SMK atau SMA? SMK Hmm SMK Jurusan apa? Multimedia Oh multimedia ya Kayaknya sih ada ya Buat Desain-desain Produk gitu Nanti kalau ada Lawangan kosong Aku kabari kalian ya Oh iya Sini nomor telepon kalian Berapa nomor teleponnya? 083 858 858 703 703 252 Oke 252 Bentar ya Hmm Wah bagus nih Kalian belum lulus Tapi udah mikirin Mau cari kerja Hmm Semoga Ada rejeki kalian ya Di kantor aku Amin Yaudah Aku duluan nih ya Dek Kalian nanti-nanti di jalan Makasih ya Mel Mel Dek Kalian balik ke Meli enggak? Enggak Meli Yaudah di tempat ini sih ya Mbak Oh iya Dek Meli kemana ya Aduh Aduh Mel 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 Aduh Meli Wow putri Mana Meli ya Mel Eh put 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 Mau kemana kamu Oh Oh mas Fero Mas Fero Mas Fero Iya iya sayang ada apa Mas Fero keliatan Meli enggak? Oh Anakmu ya Kemana ya Ih Apaan sih mas Aku serius Meli mana ya Mas Fero gak keliatan Nah justru itu put Saya itu tadi keliatan Berjalan sendirian Dimana mas? Di hatinya kamu Astaga Mas Fero serius Meli ilang loh Oh ya kamu Kamu baru datang dari pekerjaan Baru pulang Iya iya Terus aku sekalian jemput Meli mas Tapi Meli gak ada kemana ya Oh yaudah Gak bakalan hilang Sedangkan Meli udah gede put Aduh mas Gue kan gak bakalan hilang Meli tuh sendirian loh Mas nanti kalo udah nyuli gimana? Udah Biar kamu sama aku aja Gak usah terlalu panik Mas Meli tuh anak aku Gimana aku gak mau khawatir Meli ilang? Ya itu Aku tau Kalo Meli tuh anakmu Kamu kan janda put Nih Seorang pujangan Seperti juragan durin Jadinya aku Mau Menutupin kelemahan Udah 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 Pokoknya aku pengen cari Meli Meli Eh put Aduh mana sih? Apa sih mas? Aku bakalan bantuin kamu Kalo kamu Menerima aku jadi suamimu Aku gak mau Kok kamu Berani-beraninya nolak aku Ngomong langsung Bila gak mau Aku put Aku juragan durin Pastinya harum Dan wangimu itu harum durin Ah gak 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 aku gak suka durin Waduh Waduh Meli mana sih? Eh kamu gak usah Panik kayak gitu Malu dilihat tetangga Sedangkan kamu sudah janda Punya anak Lebih baik kamu sama aku put Hei put Mending kamu sama aku Gak mau mas Fero Kamu Kok bisa gak mau sama aku Sedangkan aku paling kaya di desa ini put Hei Kamu sok jual mahal ya Sini Mas Aku mau nyari anak aku Udah gak bakalan hilang anakmu Anakmu sudah tau Sudah tau ngomong Sudah tau jalan Biar dia mandiri Ya meskipun mas Yang namanya anak Aku tetep khawatir Meskipun dia tuh udah gede Nah udah Lebih baik kamu Memperbaiki dirimu Kamu gak malu Jadi janda sekarang Kenapa aku harus malu? Aku gak menyusahkan orang lain Aku kerja banting tulang sendiri Buat ngebiayain hidup aku dan Melly Kamu jadi janda sok belagu ya Kamu itu terlalu sayang Sama anakmu Jadinya anakmu nanti manja Put Aku itu tulus mencintai kamu Seorang janda Dan aku ikhlas mencintai janda Karena apa? Karena Kalau orang menikahi janda Itu dapat pahala Kamu belum tau rasanya punya anak Dan kamu belum tau rasanya harus tanggung jawab Sama anak kamu sendiri Ya pastinya anakku pasti jadi bos besar put Soalnya aku sudah tajir Pastinya bahagia hidupku Apalagi kalau aku sama kamu Pastinya hidup kita bakalan bahagia Bakalan tajir pun Kebutuhan kita gak bakalan kekurangan Mas Hati-hati ya kalau ngomong Bukan berarti dengan sikap aku kayak gini Melly akan jadi anak manja Aku sayang sama Melly mas Aku kasian sama Melly Dia kekurangan kasih sayang dari seorang ayah Jadi disamping aku menjadi seorang bunda Aku juga harus bisa menggantikan seorang ayah untuk Melly Oh gitu ya Makanya put Kamu itu terlalu capek Dan jadinya Nih sebagai juragan durian yang paling kaya raya Dan yang tajir melintir meledak Boom Kurang apa put Lebay deh Eh aku ikhlas mencintai kamu Janda muda Yang punya anak satu Punya anak satu Kurang apa nih Mel Eh put 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 Maukah kamu jadi Eh Kamu gak tau diri ya Kamu gak pernah menghargai seorang juragan durian Nih berjas Berdasi Banyak uang nih 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 Uang nih Tuh tuh di Kalau cuma jas beginian maku juga bisa beli Iya Di desa ini gak bakalan yang berjas Kamu Gak bakalan Hidupnya sempurna nanti put Kalau kamu gak sama aku put Eh mas Eroh Aku hidup berdua sama Melly aja Aku udah merasa sempurna Aku udah bahagia sama Melly Jadi aku gak butuh kamu Tapi put Alangkah sempurnanya Kalau kamu seorang janda Menikah denganku Nanti di pelaminan Gimana sih Kan sudah janjian Kok jadi seperti ini Pokoknya aku gak mau tau Urusnya harus kelar sekarang juga Paham Saya sudah nyampe di lokasi ini Kok bisa-bisanya Yaudah-udah Nanti saya hubungin lagi Loh Ade Sini-sini Di pinggir Mana orang tua Ade Itu Bunda Bersama teman-teman Bunda Loh Bunda Ayahnya kemana Ini kan ayah Iya Oh yaudah Oh yaudah Oh yaudah Oh manterin ke Bundanya ya Yaudah Yaudah Ayo Bisa-bisa hanya orang tuanya ninggalin anaknya Gini aja put Anakmu kan hilang Aku bakalan bantuin cariin Asal kamu mau menikah denganku put Gak mau mas Ini ada apa sih Ini Ini putri Anaknya menghilang Hah Udah janda Anaknya menghilang Hei Mau kemana Aku mau nyari anakku Eh Tadi kayaknya aku keliatan put Dimana Serius Udah jangan bilang Dimana 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 ya lupa Aku bakalan bantuin cariin Anakmu Kamu kan sayang sama anakmu kan Kalian kok terlalon banget sih Loh Kok nangis Kok jadi mau nangis sih putri Oh iya putri Putri Dengerin aku dulu Anak kamu itu kan namanya Meli Meli Iya Apa namanya Meli Yang kecil itu Iya Aku tadi keliatan loh Dimana Dimana Ya itu diumpetin sama preman RIN serius Serius Dimana Dimana Ya aman aku tahu Nih Sekarang aku mau jadi pahlawan kesiangan Gak 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 RIN dimana Dimana anak aku Ya aku Gak mau ngasih tahu kalau kamu gak nikah sama si Vero Kok kamu tega banget sih Tidak emang ya Stop ya Tadi tanya anak terus dimana Mending kamu sekarang lupain anak kamu dan nikah sama Vero Nah Evina Kok bisa-bisanya sih kamu nyuruh aku ngelupain anak aku Itu anak aku sendiri Eh put Kamu lebih baik menikah denganku sekarang Biar aku bantu cariin Bantu nyuruh anak buahku Kalian ini apa-apaan sih Aku ini udah bilang gak mau ya mas Vero Dan sekarang itu Aku fokus mencari anak aku Ah udahlah Kamu jadi janda sejual mahal Aku kurang apa Berjas Berjasi Dan pastinya Tajir Melintir Meledak Boom Udah lah Aku mau pergi Pasti aku ramal suatu saat kamu bakalan menikah denganku Janda Kasian ya Ditinggal tuh sama Vero Makanya nih putri Jangan sejual mahal Vin Aku mau cari Meli Udah udah lupain anak kamu deh Kamu tuh gak punya otak ya Vin Meli tuh darah daging aku Mana mungkin aku bisa ngelupain Meli Udah ngomongnya Sekarang gini aja deh Seharusnya tuh kamu mikir pake otak Kalau memang kamu itu sayang sama Meli Gak mungkin anak kamu tuh hilang Ya kalau tadi gak sengaja Vin Aku gak sengaja Yaudah kalau udah gak becus jaga anak Mending anaknya tuh ditaruh di pantai asuhan aja Nah bener banget deh Dengerin aku ya Gak usah pegang-pegang Kalau kamu memang sudah gak sanggup tuh Jaga anak satu Kamu mending itu gak usah hidup Iya gak usah bikin anak sekalian Hidup sendiri aja Kalian kok jahit banget sih sama aku Sini-sini putri aku baik hati nih Aku baik hati mau ngomong Kamu pengen tau ya Meli ada dimana Bener tuh pengen tau ya Pengen tau? Pengen tau Jawab Dimana Vin Aku minta tolong Tadi Meli itu ada sama preman Dan aku sama Karin udah nyuruh buat preman itu Buat bawa Meli ke kota Bener Bener Kamu ter sadar gak sih? Hah? Kamu masih waras Vin Apa kamu udah gila ya? Enggak aku gak gila Makanya kalau ada orang ngomong kayak gini Jangan langsung percaya 100% Iya namanya orang khawatir Vin Anak aku hilang Karena aku tadi sudah bilang putri Kalau gak bisa jaga anak Mending gak usah bikin anak aja Hidup sendiri aja Kayak aku sama Karin Loh Meli mana ya? Ya Allah semoga Meli gak bakal Ya udah cari kamu gini gini terus Sini 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 Kalau mau cari itu pake duit Biar kamu itu bisa nemuin secara cepet Bener tuh Kenapa adek jauh dari bunda? Ya? Nah bunda tuh dari tadi ngobrol sama temennya Gak peduliin adek Seharusnya adek itu jangan jauh-jauh dari bunda Bundanya khawatir nanti loh Loh jangan seperti itu dek Gimana nanti kalau adek ketemu sama penculik Atau orang jahat nanti Ya kan? Ngerti kan? Ya udah sini om gendong ya Mas ngapain kamu bawa anaknya orang? Maksud mas itu apa ya? Loh saya nanya sama kamu Kamu itu orang mana? Datang-datang pake jas kayak gini Malah bawa ini Ini namanya Meli Meli kenal? Ya itu orang gini Eh dek Mamanya kamu nyariin Jangan deket deket sama dia ya Anda siapa? Saya itu Juragan Duren Paling terkaya disini Jadinya Ayo dek kita pulang Mamanya kamu nyariin kamu Eh sebentar ya mas Eh kamu diem Kamu diem Saya minta tolong kamu diem Kamu bukan warga sini ya Eh Anaknya sudah gak mau Kamu jangan paksa Oh jangan-jangan ini Anaknya sudah dihipnotis nih Supaya Kalau ngomong hati-hati ya Saya bukan orang jahat Seperti yang kamu pikirkan Memang saya Percaya 100% ke kamu Sedangkan saya gak Kenal sama kamu Saya juga gak kenal sama kamu Justru itu kamu ngapain Bawa anaknya orang? Anaknya lengket sama aku Gak mau sama kamu Kamu jangan maksa-maksa jadi orang Pasti kamu dikasih imbalan-imbalan Permen gitu ya dek Kan ke Tuh denger sendiri kan? Dinyolot nih anak kecil nih Gak cukup Pokoknya Intinya Anak ini Adalah Anak dari calon istriku Paham kan? Saya belum paham ya Iya Ya justru itu Kalau Orang-orang sukses Kalau ngomong gak bakalan ngerti Contohnya seperti kamu Kamu itu Sok-sok kaya ya Datang ke desa ini Pakai jas-jas kayak gini Apaan? Jas ini Jas metasi nih Paham kamu Gini ya mas Saya bingung dengan apa yang dikatakan mas Sebentar ya mas Saya bingung dengan penjelasannya mas Kalau ini adalah anak dari calon istri mas Terus ayah anak ini mana? Ayahnya sudah tidak ada Kamu gak usah terlalu banyak bicara Oh Saya paham maksud mas Berarti Ibunya dia itu adalah janda Nah betul Dan itu ibunya dia Dan ibunya dia itu adalah kembang desa di desa ini Paling cantik Paling harum Pastinya cocoknya sama Juragan Duren Nih Juragan Duren bos Sebentar Sebentar Adek Adek mau ikut sama om jelek Adek mau Eh eh Maksudnya kamu apaan? Kamu bilang aku jelek Gak mau Gak mau Eh Kamu denger sendiri kan Kata anaknya Dia gak mau dibawa kamu Paham kan? Alah Udah-udah Mending gini aja ya Daripada anak ini hilang nanti Mending kamu ikut aku aja Iya Sebentar Mau kemana memangnya? Ayo kita Cari ibunya dia Supaya ibunya dia gak khawatir Kalau dibawa kamu Mungkin dibawa Pulang nih Mungkin kamu gak punya anak ya Oh Yaudah Kalau memang benar mau Bertemu dengan Ibu anak kecil ini Saya ikut Ya sudah ayo Ikutin motorku ya Yaudah Adek mau Om gendong? Gak usah Gak usah Yaudah ayo Mana duitnya kamu? Udah-udah Cari aja duitnya Apaan sih? Gak punya duit ya? Yaudah Kalau kamu gak punya duit Anak kamu tuh bakal hilang Simple aja gitu Bakal hilang selama-lamanya Gak bakalan ketemu tuh Dan kamu bakalan hidup sendiri putri Finn Hih Kamu kalau ngomong dijaga ya? Kenapa? Kamu mau marah? Marah aja Emang kalau kamu marah Anak kamu itu bakal kembali? Enggak Kalau kalian emang gak mau Bantu aku cari anak aku Yaudah Gak usah mempersulit aku kayak gini Hah? Kita mau bantu Ya enggak Nah ngapain juga Bantuin si putri Nganin anaknya tuh Gak guna banget Itu sabar Orang sabar itu Disayang Tuhan Kalau kamu itu gak sabar Ya udah ikhlasin aja Anak kamu itu Bakalan hilang Di tulang bumi Gimana aku mau bisa sabar Ngadepin orang-orang kayak kalian Punya mulut sampah banget sih Sini 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 kamu Ngomong apa barusan? Mulut sampah Mulut sampah Sini deh bud Eh kehidupan kamu itu yang sampah Buktinya anak kamu tuh hilang Uang kamu habis Kamu kerja tiap hari kamu gak punya uang Mungkin anak kamu tuh bosen hidup sama kamu Jadinya anak kamu tuh pergi cari bunda yang lain Nah bener Sedangkan bunda kayak kamu tuh gak guna Iya Cuma bunda-bunda Apa ya bunda-bunda Gak bisa bertanggung Ini mana sih? Hah Apa sih? Merah Anjir ganjelas kayak orang kebingungan Duh mana ya aku gak ada sih Sini 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 Kamu tuh emang kemana sih? Udah dikasih tau kok Kalau mau cari anak itu pake Nih pake uang Aku gak punya uang Emang apa urusannya sih sama uang? Ya kamu kalau punya uang Itu bisa ngebayar orang Buat cari anak kamu Nah bener tuh Nah kalau kamu kayak gini Gimana anak kamu bisa ketemu? Meskipun aku gak bayar orang Aku bisa sendiri Buktinya mana? Buktinya mana? Buktinya gak ketemu-ketemu kan Sampai sekarang Ya gimana aku mau nyari Sedangkan kalian ganggu aku kayak gini Mau cari kemana? Ke ujung dunia pun Kalau udah anak kamu tuh hilang Ya udah ngurang aja Iklasin aja hati kamu ini Dengan lapang dada Ya Allah Meli kemana sih kamu nak? Pasti bundanya khawatir sama kamu Gak ada Vero lagi Kamu ngapain? Enggak Ngapain sih Vero? Aku itu membuktikan Kalau anakmu sudah ketemu Coba lihat di belakangmu tuh Mana bunda muda? Sayang Ya Allah nak Kamu dari mana aja sih? Belum nyari kamu tau Kamu dari mana sayang? Kamu dari mana? Maafin bunda ya Ini Ini put nih Putri Ini nih Orang gak dikenal Malah mau gendong Anakmu ini put Bener gak? Ini Ini ada niatan jahat Sama anaknya putri kan? Ini gak mau pergi Eh paham kan? Ayah gak apa-apa Om gak apa-apa adik kecil Gak usah khawatir ya Loh sayang Kamu bantuin siapa nak? Ini ayah Di Meli Ayah? Iya bun Ini bukan ayah Meli nak Loh Ayah? Ayah? Ah udah 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 Apaan nih acting acting nih Bangun bangun Eh mas Jangan kasar-kasar ya mas Saya gak berkenal dengan mas Mas jangan memperlakukan saya seperti ini Memang sepantasnya kamu diperlakukan seperti itu Soalnya apa? Saya gak kenal ke kamu Kamu siapa pake jaz jaz kayak gini? Hajar Fero Hajar Kenalin saya Jaz ini jaz mitasi Iya mitasi banget nih Kalau jaznya punya juragan durian nih Mahal Hajar Fero Kita hukum kamu Mas Kalau ngomong itu dijaga ya Emang seperti ini dah Attitude orang desa Bukan gitu Kalau saya kaya Memang karakternya Kayak gini Sudah mendarah daging pada saya Ayah Ayah siapa? Mbak Mbak mungkin salah orang Saya Saya gak mengenal mbak Astagfirullahaladzim Mas maaf ya Soalnya Pansi Soalnya mas Mirip sama almar husami saya Oh Ya ya seperti itu ya Ya Udah Kamu kesini mau ngapain? Kepentingan kamu ke desa ini mau ngapain? Saya disini ada urusan bisnis Untuk membeli lahan yang lebar disini Mentang-mentang Pakai jas kamu mau beli lahan Eh Gak usah ngerendahin orang desa ya Memang kamu meskipun orang kota Kamu merasa paling kaya disini Hah? Tidak dong Ayah 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 ayo pulang sama Bunda sama Meli Ini ya Bunda Sayang ini bukan ayah nak Ini bukan ayah Meli sayang Ini bukan ayah Adik Adik Gini mbak Boleh ngobrol sebentar? Boleh Mas Meli tunggu Bunda disini ya Meli gak boleh kemana-mana lagi ya Tunggu disini sebentar Mari mas Gini ya mbak Anak mbak itu kan masih kecil Jadinya kita turutin aja Agar tidak mengganggu Perkembangan mental dia Tapi kan Mas bukan ayah dia Saya juga minta maaf ya mas Tapi wajah saya ini mirip kan Sama almarhum suaminya mbak Maaf sebelumnya ya Bener kan? Iya bener mas Ya sudah saya gak apa-apa Saya ikut pulang juga Anggap saja saya suaminya mbak Gimana? Kasian anaknya mbak Nanti Perkembangan mentalnya terganggu Tapi Saya gak masalah kok mbak Saya Masalah pekerjaan Saya Urus anak buah saya Biara anak buah saya yang mengurus Gimana mbak? Ya udah gak apa-apa mas Ya udah? Kalau begitu Kita bertingkah sebagai Seorang suami istri ya Tentu-tentu saya Baru kenal mas Ah tenang aja mbak Jangan khawatir Saya ini Tidak akan berniat jahat sedikit pun Tergantung mbak Agam nilai saya itu bagaimana Tapi saya yakinkan mbak Saya orang baik Saya tidak akan Berbuat jahat pada kalian berdua Kalau memang Gak ngerepotin mas Gak apa-apa deh Kasian juga Meli Meli setiap hari Selalu cari ayahnya Oh ya udah Sayang Kita pulang yuk Ayo Yaudah Kamu seenaknya Ngomong pulang-pulang Aku sudah bertahun-tahun mendekati si putri ini Kembang desa sini Aku belum dapat kamu Baru kenal aja Main bawa pulang-pulang Kamu belum mesah ya Kamu bukan suaminya Bagus Kamu itu bukan suaminya kan Gak usah berbohong Gak usah berbohong Sebentar Apa kamu tidak mengenali suami putri ini Suaminya itu adalah saya Iya ya Iya ya Kok hampir mirip ya Kamu mau merebut putri dari saya Berarti aku mimpi Tapi kan Putri putri Ini bener putri kan Eh gak usah pegang-pegang istri saya Maaf Mas Yaudah Lebih baik kalian pergi aja dari sini ya Dan ingat Jadi orang jangan sombong-sombong Paham Dan jangan menuduh orang sembarangan Tanpa bukti Kamu bisa kena undang-undang Tentang atas penyamaran apa baik Iya iya Aku minta maaf Sudah Pergi dari sini Atau saya akan laporkan kamu Iya iya Pergi Pergi aja Fero pergi Pergi Yaudah Saya minta maaf Yaudah Permisi Putri Kita minta maaf ya Iya put Aku juga Yaudah Vin Putri Saya juga minta maaf ya put Saya sudah terlalu sayang sama kamu Aku kira suaminya kamu sudah Dia ada Ternyata suaminya kamu Sudah keluar kota Malah tambah sukses ya Fero Gini ya mas Kamu jadi orang itu ya Jangan jadi orang Seorang pemaksa Kalau orang gak mau Terhadap emas Mas itu jangan memaksakan diri Cinta Cinta itu tidak harus memiliki Tapi cinta Cinta itu harus mengikhlaskan Paham kan Maksud saya Iya paham mas Ya sudah Silahkan pergi dari sini Atau saya akan laporkan Perilaku emas terhadap saya Yaudah permisi Permisi ya pak Permisi ya pak Permisi ya Sayang Bunda kan masih punya janji sama Meli Meli tadi kan pengen es krim Yaudah Sekarang Mela es krimnya sama bunda Makan Ayo Ini Sayang Kamu jangan main pergi-pergi aja ya Kayak tadi Nanti kalau ada orang jahat Nanti Nanti Meli Dibawa pergi Jauh dari bunda Sama ayah juga Ya Iya ayo Lain kali jangan nangka-nangka lagi ya Yaudah Meli mau genom sama ya Yaudah 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 Ini bunda pegang Mereka pegang bunda ya Ayo Yaudah 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 Kenapa Cuma lihat bunda dulu Kita beli es krim Yaudah 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 Yaudah